Pantai Lariti Terletak di Desa Soro Kecamatan Lambu Sabe Imanusa Tenggara Barat Unikan dari pantai ini adalah Saat air laut surut Maka terbelahlah laut Yang memunculkan bentangan jalan penghubung Dengan pulau sebelah Dengan panjang sekitar 150 meter Dan lebar 7 meter Ini menghubungkan sisi timur Pantai Lariti Dengan pulau kecil di seberang Yaitu Pulau Paliman Kemunculannya pun Bergantung dari Kreativitasi bulan Pergeseran gaya gravitasi bulan Dan arah terbitnya bulan itulah Yang menentukan Pasang dan surutnya Air laut Di Lariti Dengan perpatokan Pada penanggalan Di ceria Pantai Lariti Jaman dahulu Dikenal juga Dengan nama Pantai Lampa Jara Yang berarti Jalan Kuda Sebab Pantai ini digunakan Untuk pelepasan kuda Termasuk kuda milik Para sultan Kerajaan Biman Tampak jalan terbelah Atau laut terbelah Yang menghubungkan Pantai Lariti Dengan pulau Paliman Sensasi berjalan Di atas air laut Semakin mempesona Namun laut yang terbelah Dua Hanya terjadi Pada sore hari Mulai pukul 16 Waktu Indonesia Tengah Hanya terjadi Pukul 18 Waktu Indonesia Tengah Kita bisa melihat Air laut yang biru jernih Ombak yang tidak terlampau besar Pasir pantai yang berwarna putih Membuat pengunjung yang datang Merasakan ketenangan Ketika berenang Atau menyelam Di pantai ini Wisatawan dapat melakukan Olahraga Snorkeling Atau diving Di bawah laut Pantai ini Terdapat beberapa Terumbu karang 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 Terdapat beberapa terumbu karang